Timnas Indonesia Senior akan menjalani laga uji coba melawan Timnas Mauritius di Stadion Patriot, Selasa, 11 September 2018. Laga persahabatan tersebut merupakan ajang persiapan tim Garuda menyongsong piala EFF 2018. Nah, maka dari itu, sejumlah pemain yang akan dipersiapkan untuk melawan Mauritius kabarnya hari ini, 5 September 2018, dipanggil oleh PSSI. Hal itu diungkapkan oleh sekjen PSSI, Ratutis Hadestria. Untuk lawan Mauritius, mulai hari ini kami akan mengirimkan surat pemanggilan pemain kepada klub-klub untuk segera berlatih bersama. Ujar wanita berkacamata tersebut, seperti dilansir dari bolasport.com, 5 September 2018. Pemain yang ditunjuk dan dipanggil oleh PSSI itu bukan pemain sembarangan. Meski pada laga nanti akan ditukangi oleh duet pelatih Danur Windo dan Bima Sakti, namun seluruh pemain yang dipanggil adalah rekomendasi dari Louis Mila. Pemanggilan itu juga sesuai komunikasi dengan Mila. Untuk sementara, Bima Sakti dan Danur Windo yang menjadi pelatih Ethereum dan memimpin sesi latihan dahulu, jelas Isha. Perlu diketahui, PSSI masih berupaya mempertahankan Louis Mila untuk menukangi timnas Indonesia. Bahkan, PSSI terus memujuk Mila yang saat ini tengah berada di Spanyol dengan menyodorkan kontrak padanya untuk satu tahun ke depan.